Rekap alur cerita Reborn Dice Episode 9 Jin Dojun perlahan-lahan telah berhasil mengambil alih grup Sun Yang Dimulai dari bibinya Jin Huayong yang memiliki Sun Yang Department Store Huayong telah kehilangan uang yang sangat fantastis yaitu 140 miliar won Dan itu semua adalah dana Sun Yang Group yang ia pertaruhkan Dengan hilangin dana Sun Yang sebanyak itu, Jin Dojun bertemu teman lamanya yang ia taksir Yaitu So Min Yong Yang sekarang telah bekerja sebagai jaksa yang terkenal sering mengejar kasus perusahaan dengan dana mencurigakan Dojun memintanya untuk menyelidiki kasus penggelapan dana yang dilakukan bibinya Dan Min Yong mengiyakannya Adapun Jin Huayong dia harus melunasi hutangnya yang sangat besar itu Jika tidak ia akan dijerat sampai ke penjara Untuk ini ia meminta bantuan suaminya untuk menggunakan koneksi Namun kali ini suaminya menolak untuk menjadi bonekanya Lalu ia pun menemui ayahnya pimpinan Jin Di sini ia juga membiarkan Huayong untuk menerima konsekuensi atas perbuatannya Dan yang terakhir ia bertemu Mason Oh dari Miracle Investment Ia bersedia membantu namun itu berarti Huayong harus memberikan 55% saham dari Sun Yang Department Store Dan Huayong tidak menyetujuinya Setelah ia berpikir lagi ia menyadari kalau selama ini dirinya telah dijebak oleh Dojun Agar Dojun bisa menguasai Sun Yang Department Store Proses penyelidikan Huayong masih berlangsung Namun Huayong masih beruntung karena Jaksa belum dapat menemukan bukti untuk menjeratnya Karena satu-satunya saksi yang bisa membongkar dana gelap itu adalah sekretaris Tia dari Huayong Namun Dojun tidak menyerah begitu saja Di sini ia mencoba membujuk sekretarisnya itu Namun ketika ia akan bersaksi sayangnya ia tiba-tiba diculik Di akhir episode ditunjukkan kalau Huayong menegaskan kalau ia tidak melakukan penggelapan dana Dan itu semua hanya tuduhan palsu yang Dojun buat